Terima kasih masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara, kecelakaan beruntun tiga kendaraan terjadi di jalur Tol Ngawi, Jawa Timur. Satu penumpang tewas di lokasi kejadian, sedangkan dua lainnya luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan maut ini terjadi di jalur Tol Ngawi, Solo, kilometer 559 atau tepatnya di desa Sidolaju, kecamatan Widodaren, Ngawi pada Senin pagi. Satu orang penumpang mobil, yakni Muhammad Anas Solihin, tewas di lokasi kejadian, sedangkan pengemudi dan satu penumpang lainnya luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit umum Dr. Suroto Ngawi. Kecelakaan beruntun ini melibatkan tiga kendaraan. Kecelakaan bermula saat mobil melaju kencang dari Kediri menuju Pulau Bahwean. Pengemudi mobil yang merasa ngantuk berusaha menyalakan rokok, namun tiba-tiba menabrak truk tronton muatan pupuk di depannya dan kemudian ditabrak sebuah truk yang juga melaju kencang dari arah berlawanan. Jalan sekitar 80-90. 80-90. Terus? Saya nyalakan rokok, enggak tahunya di depan ada truk itu. Terus? Saya mau saya banding ke kanan, enggak bisa. Sudah enggak butut. Nabrak truk itu? Iya. Terus dari belakang tabrak lagi gitu, Pak? Iya, truknya terlalu kencang, juga enggak lihat mungkin. Berapa orang yang dalam mobilnya? Tiga orang. Tiga orang, termasuk Pak Ustadz itu tadi ya? Tujuan dari mana, mau kemana? Tujuan dari Kediri malu ke Bawen. Nah, belakang portuner sendiri ada kendaraan kol deser. Kol deser mengantam juga kendaraan portuner dari belakang juga. Hingga terguling, Pak Dian. Akhirnya terguling. Untuk kepentingan penyelidikan, satu bangkai mobil, satu tronton, dan satu truk dievakuasi ke unit lakalantas Polres Ngawi untuk barang bukti. Akibat kecelakaan ini, jalur tol Ngawi Solo sempat macet sepanjang 1 km karena proses evakuasi. Hendra Setiawan, Kompas TV Ngawi, Jawa Timur.